Intro Awalnya ada salah seorang Oknum yang mana tahun lalu sempat dia memberikan pernyataan kepada saksi yang kita sudah miliki pernyataan saksi yang dimaksud di atas maksudnya kita sudah memiliki pernyataan saksi yang dimaksud secara tertulis lalu berkembang demi berkembang maka beberapa bulan yang lalu ada status saya saya membuat status di Facebook dan seperti biasa dan saya saat itu sedang dalam posisi berdoa di gereja jadi ada salah satu akun yang bernama akun Revo Gula ini yang sudah kita laporkan membagilah status saya itu lalu beberapa komentar termasuk Ivan Gunawa Halawa ini menyedutkan sehingga terang-terangan di sana seakan-akan ada hubungan atau video terhadap istri saya video yang tidak baik atau yang tidak benar dan melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa itu tidak benar kami sudah dizolimi kami sudah di hina oleh sebab itu kami tidak berterima dengan apa yang sedang terjadi ini oleh sebab itu kami saya mewakili keluarga menyerahkan laporan ini melalui kuasa hukum kami dan sudah kami laporkan oleh sebab itu apa yang sudah disebarluaskan ini saya harap supaya dihentikan karena ini tidak benar dan kepada seluruh masyarakat pulau nias baik yang ada di luar dan juga yang ada di nias khususnya di kabupaten nias barat mohon untuk tidak ditanggapi ini dan semua orang-orang yang memiliki akun-akun yang menyudutkan kami kami berharap untuk berhenti dan kami tetap berjuang terus untuk mencari siapa orang dalam dibalik ini karena ini sangat mengganggu privasi kami apalagi kami sebagai pimpinan gereja saya sebagai pendeta dan sekaligus saya juga sebagai ketua FKB Nyes Barat yang benar-benar ini mencemarkan nama baik kami dan kasus ini kami sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum kami untuk diproses terus dan supaya segera ditangkaplah orang-orang yang menghina ini untuk sebagai efek cerah terjadinya ini saya sudah singgung tadi bahwa sudah mulai ada informasi ini tahun lalu tetapi kenapa kami tetap diam kami juga menunjukkan bahwa kesadaran orang yang dimaksud mana buktinya tapi ternyata sampai saat ini belum dan tidak ada karena memang tidak benar sehingga melalui dampak ini maka beberapa bulan ini kami diserang terus dengan memberikan informasi-informasi yang tidak benar ini sehingga dampaknya kami merasa bahwa orang-orang yang mendengar seakan-akan percaya akan isu-isu itu itu yang pertama dan dampak yang kedua kami sangat terganggu terutama istri saya dia sudah sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya tapi melalui berita-berita ini kami mohon kepada Polda Sumut untuk segera mencari agar bisa mendapatkan orang yang menyebar luaskan ini oke terima kasih untuk rekan media yang hadir sore hari ini jadi pada intinya yang mau saya jelaskan berkaitan dengan laporan hari ini klien kita disini hadir Pak Pendeta berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidani yang dialami berupa penyebaran berita hoax yang menyudutkan Pak Pendeta berserta dengan keluarga dimana dalam berita itu disebarkan bahwa istri dari klien kita ini Pak Pendeta ini ada perbuatan mesin dan sebagainya jadi berkenan dengan itu karena memang sudah semakin masif pemberitaan ini sehingga oleh Pak Pendeta melalui kita kuasa hukumnya dari Lofim di Kaya Yosin ini dimintakan untuk membuatkan laporan supaya ini jangan lagi terus berkembang atau menjadi berita-berita liar yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan jadi berkenan dengan itu pada tanggal tanggal T LP-nya dengan nomor 1397 di Polda Sumut jadi harapan kita juga bersamaan dengan laporan ini nanti ini jangan berkembang lagi nah berkaitan juga dengan laporan ITE hari ini juga kita mau sampaikan bahwa kita tidak terbatas kepada laporan ITE ini saja dalam waktu dekat juga kita akan waktu dekat ini juga kita akan membuat laporan kepada salah satu oklum lah yang menyebarkan berita tentang adanya video sure dari istri klien kita ini dan hal ini disampaikan di halayat ramai jadi untuk ini juga kita akan segera buat laporan berkenaan dengan pencamaran nambah baik sesegera mungkin nah bersama dengan ini juga kita memohonkan lah ya kepada masyarakatnya supaya ini menjadi pembelajaran dan harapan kita ini tidak menyebar lagi cukup gitu apapun yang menjadi agenda untuk menyudutkan Pak Pendeta dalam hal ini dalam pemberitaan ini ya mohon untuk segera dihentikan dan kita tidak akan tolelir siapapun orangnya bahwa hari ini kita sudah melaporkan salah satu akun berkenaan dengan berita hoax ini tapi tidak terbatas hanya kepada satu akun ini saja siapapun di kemudian hari juga yang berupaya untuk membuat berita-berita semacam ini kita tetap tindak Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia yang berita-berita terbatas